Haleluya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang pentingnya perkataan iman dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Alkitab ada tiga kisah iman yang saya temukan dari orang-orang yang biasa yang imannya dipuji oleh Tuhan Yesus. Yang pertama adalah perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Dalam Injil Matius pasal 9 ayat 21, perempuan itu berkata dalam hatinya, Tuhan Yesus memuji dan menghargai perkataan iman perempuan ini, sehingga ia berkata dalam ayat yang ke-22, Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kisah yang kedua adalah seorang perwira Romawi yang hambanya mengalami sakit. Dalam Injil Matius pasal 8 ayat 8 dikatakan, Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Tuhan memuji perkataan iman dari perwira Romawi ini. Sehingga dalam ayat 10, Tuhan Yesus berkata, Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Lalu dalam ayat 13, Tuhan Yesus berkata kepada perwira itu, Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Kisah yang ketiga adalah perempuan Syrovinisia yang anaknya kerasukan rojahat. Dalam Injil Markus pasal 7 ayat 28 dikatakan, Tetapi perempuan itu menjawab, Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Perkataan iman ini menggerakkan hati Tuhan. Sehingga dalam ayat 29, Tuhan Yesus berkata, Karena kata-katamu itu pergilah sekarang, Sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Dari tiga kisah di atas, Kita bisa belajar bahwa setiap perkataan iman yang keluar dari mulut bibir kita, Tidak pernah sia-sia. Perkataan iman yang bersumber dari firman Tuhan, Dan dalam pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus Kristus, Akan menggerakkan hati Tuhan, Dan mendatangkan muncijat nyata dalam kehidupan kita. Kesembuhan, kelepasan, dan juga keselamatan. Mari kita ekspresikan iman kita, Melalui perkataan ketika kita berdoa, Kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ku yakin kau hadir di sini, Ku rasakan kuasa yang tak terbatas, Ku yakin kau nyata di sini, Kemarangan terjadi di sini, Kesembuhan terjadi di sini, Kelepasan terjadi di sini.